Halo, selamat pagi, Pemirsa Teoflogi di Indonesia. Kami berdua sekarang lagi di Amerika, masih juga di New York, dan saya di Washington DC. Pada hari ini, kami akan sama-sama ngobrol tentang seorang tokoh yang sangat penting, yang namanya Sergei Bulgakov. Ngomongnya saya betul nggak? Betul. Wah, ini tokoh yang sangat penting sekali, tapi rasa-rasanya, sepengetahuan saya, di Indonesia mungkin kurang banyak yang bahas juga. Nah, karena itu, saya pikir diskusi kali ini pasti akan menarik dan menyenangkan, ada banyak hikmah yang dapat didulang dari sini, karena itu, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja saya serahkan kepada Mas Nindio untuk membahasnya. Silahkan, Mas. Terima kasih, Bung Yosia. Nah, tadi Anda berkomentar bahwa nama yang satu ini tidak terkenal di Indonesia, jangankan di Indonesia, di kalangan teolog-teolog Amerika pun, nama Sergei Bulgakov itu masih kecil. Jangankan di Amerika, di Eropa pun, Sergei Bulgakov atau Sergei Bulgakov itu tidak terkenal juga. Jadi, memang kita ini membahas tokoh yang tidak terkenal, dan mungkin memang membingungkan buat rekan-rekan khususnya di Indonesia, apa pentingnya, begitu kan. Nah, lalu juga pertanyaannya, kenapa saya tertarik untuk ngobrolin tentang Sergei Bulgakov? karena toh, bukan kakek gua, bukan papa gua, gitu kan ya. Nenek moyang juga enggak, ngapain dibahas? Apalagi anak ya. Enggak, nah itu. Nah, tetapi memang ada yang menarik ini, Bung Yosia, dari satu nama ini, itu ternyata ketika saya menyelidiki, ini orang memang sangat berpengaruh terhadap dunia perteologian, khususnya di abad ke-20. Sebelum gereja atau teologi barat itu melakukan pembaruan, Nah, ternyata ini satu orang ini sudah memikirkannya, gitu. Dan nanti dalam perkembangan, baik di teologi katolik maupun teologi ortodoks, itu ada suara Sergei Bulgakov dibalik teologi-teologi di abad ke-20 itu. Nah, saya memang di sini akan pelan-pelan saja nih, Bung Yosia ya, karena kita masih asing dengan nama Bulgakov, gitu ya. Nah, jadi saya akan mengajak kita untuk pelan-pelan saja nih, rekan-rekan ya. Nah, saya memang memberikan judul ini mendambakan Sofia. Jadi, fokusnya ini kita akan menelusuri pemikiran Bulgakov mengenai Sofia nih, Bung Yosia ya. Karena dia memang sangat terkenal dalam mendulang pemikiran Sofia di abad ke-20. Nah, ketika saya mempersiapkan bahan ini, memang ada banyak hal yang ingin saya bicarakan. Saya mau bicara mengenai apofatik teologi, saya ingin bicara mengenai liturgical teologi, atau Sofia. Tapi pada akhirnya, saya akan memfokuskan pembahasan ini pada Sofia nih. Nanti ada sekuens berikutnya, saya ingin bicara mengenai epistemologi Kristen. Dan saya akan argue bahwa epistemologi Kristen itu harusnya berdasarkan liturgi. Nah, itu sesi yang lain nanti kita akan bicara ya. Dengan kata lain, di sesi yang nanti itu, saya akan argue bahwa kita tidak akan memiliki pengetahuan di luar liturgi. Nah, tapi rekan-rekan, saya membahas Bulgakov ini bukan juga karena kelatahan saya baru kenal, terus kemudian saya ingin membahas ya. Menurut saya, trajektori saya itu sudah dimulai sejak tahun 2000, akhir 2001-2002, Pungyusia. Pada waktu saya menulis skripsi. Karena dalam perjalanan menulis skripsi S1 saya, itu ternyata saya dibelokkan untuk melihat keindahan liturgi. Begitu. Dan saya banyak belajar dari liturgi Timur akhirnya. Lalu di tahun 2013, wah, sudah 10 tahun lebih, saya kemudian lebih menjurus lagi ke liturgi Ortodoks Timur lagi. Dan saya belajar dari Alexander Shememann. Nah, sulidik punya sulidik, ternyata Shememann itu pernah berjumpa dengan Bulgakov. Tapi waktu itu, nama Bulgakov memang belum diradar saya tahun 2013. Sampai pada akhirnya saya menulis sebuah paper, dan akhirnya terbit juga di Gematheologika, Gematheologia namanya waktu itu, Jurnal UKDW, tentang liturgi Ortodoks Timur. Nah, lalu perjalanan saya, studi saya kan berakhir di Fordham ini. Dan Fordham itu punya... Sangat kuat di Ortodoks Timur. Ortodoks Timur, gitu. Dan saya kenal nama Bulgakov ini sering-sering disebut oleh dosen saya. Tapi saya tertarik, ada apa sih di balik Bulgakov ini? Nah, jadi yuk kita akan sama-sama telusuri ini Bung Yusya ya. Pertama-tama, karena saya juga mau mengajak rekan-rekan untuk saat terduh pagi. Nah, ini saya mau ambil dari Amsal 8 ini, rekan-rekan. Membaca dulu firman Tuhan ya. Membaca Alkitab ini. Supaya percakapan kita juga didasari pada Alkitab. Amsal 8, ayat 22-31. Bunyinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purba kala aku dibentuk. Pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam. Dan lebih dahulu, daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap-luap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut. Supaya air jangan menglanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesayangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, rekan-rekan dalam perjalanan teologi Kristen memang ada stream, ada arus yang menafsirkan ayat ini di kemudian hari merujuk kepada Yesus Kristus. Tetapi yang menarik ini bukan satu-satunya stream. ada pemikir-pemikir yang khususnya dari Ortodoks Timur, lebih khususnya dari Ortodoks Rusia, yang memikirkan bahwa ayat ini memang merujuk khusus kepada Sofia, kepada Sang Hikmat. Bukan kepada Kristus. Nah, kita berhenti sampai di situ dulu. Nanti ketika kita bicara mengenai Bulgakov, kita akan ketemu. Tapi, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam tradisi Ortodoks Timur, itu tempat Sofia itu khusus di dalam liturgi mereka. Di dalam liturgi mereka. Di dalam ibadah mereka. Contoh misalnya, gereja yang sangat terkenal di Istanbul, Turki. Namanya adalah gereja hikmat kudus. Gereja yang agung, yang besar, yang di kemudian hari ketika Islam berkuasa di Turki, memang gereja ini menjadi masjid. Tapi sekarang kemudian sudah menjadi museum. kenapa gereja ini disebut sebagai Hayasofia atau hikmat kudus. Sementara, kita tahu bahwa teologi Ortodoks itu kan pusatnya di Trinitas. Begitu ya, Bung Yosia ya. Di dalam keyakinan mengenai Tritunggal, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Tapi, di banyak gereja Ortodoks, ada yang mendedikasikan nama gerejanya itu untuk Santa Sofia. Di Thessalonica misalnya, ada lagi gereja yang namanya Santa Sofia. Mengapa demikian? Nah, inilah yang kemudian mengusik seorang muda yang bernama Sergei Nikolavich Bulgakov. Nah, siapa dia? Dia lahir di sebuah kota kecil yaitu Livni di Provinsi Oriel 250 kilometer dari Moskow. Dia lahir tahun 1871. Dia lahir sebagai seorang anak imam Ortodoks Rusia. Jadi, memang dia dibesarkan dalam keluarga Kristen dan keluarga pendeta. Begitu. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya waktu dia masuk ke seminari dia mengalami krisis iman. Dia mengalami krisis iman lalu meninggalkan seminari tersebut, dia mengambil kuliah hukum dan ekonomi. Dia berhenti menjadi Kristen dan dia menjadi Marxis. Dia memfokuskan studinya untuk belajar Marxisme dan pada tahun 1898 sampai 91 tahun dia pergi ke Jerman dengan harapan dia ingin dekat dan melihat secara langsung memiliki pengalaman di tanah tempat Karl Marx itu lahir atau dibesarkan. Nah, akan tetapi dia malah tidak mendapatkan damai di sana. nah, pada waktu dia belajar di Jerman tahun 1898 dia mengalami sebuah sebuah pengalaman eksistensial pada waktu dia masuk ke sebuah museum di Dresden di Jerman. Dia melihat lukisan Rafael lukisan Madonna karya Rafael yang sama dengan lukisan yang ditempelkan di Sistine Chapel di Vatikan di Italia. Nah, pengalaman itu yang mengusik dia. Dia merasakan sesuatu yang tidak tenang. Padahal pada waktu itu dia seorang Marxis dan dia sudah menulis buku tentang Marxisme pada waktu itu. Lalu dia kembali ke Rusia dan dia mencoba untuk menyelesaikan studinya tahun 1900 dia submit disertasinya tetapi gagal. Tidak diterima disertasi itu. Karena mungkin memang gaya tulisan Bulgakov itu sulit. Sulit dipahami. Nah, ini juga nanti ketika dia menulis teologi di kemudian hari kita tahu betapa sulitnya pemikiran Bulgakov ini. Tapi memang yang menarik Bung Yosi kalau pemikiran sulit itu kayaknya malah dia jadi ternama. Makin kompleks, makin komplikatif, begitu itu malah jadi kayaknya banyak yang membahas. Contohnya Baltasar. nanti Anda akan tahu bahwa Baltasar pun dipengaruhi oleh Bulgakov. Oh ya? Yes. Nah, lanjut. Lalu kemudian dia tahun 1900 sampai 1911 dia mengajar di Kiev Politeknik Institute. Nah, terus yang menarik pada tahun 1908 dia merasakan panggilan untuk kembali ke iman para leluhurnya. Dia bertobat. Dia kembali ke Kristen. Dia memuluk kembali iman ortodoks. Nah, lalu dia memfokuskan diri studi teologi tahun 1917 sampai 1918 dia menjadi delegasi pembaruan gereja ortodoks dan pada waktu itu dalam percaturan percakapan yang seru mereka harus dihentikan oleh pemerintah karena terjadi revolusi Oktober 1917. Nah, by the way saya punya anekdot di sini saya ingat pada waktu saya itu masih remaja saya dengar seorang pendeta itu berkutbah yang mengatakan begini pada waktu Rusia mengalami revolusi revolusi Soviet tahun 1917 gereja malah sibuk untuk berbicara dan mendiskusikan masalah apa dan pakaian apa yang paling tepat untuk dipakai imam-imam gitu ya dengan kata lain ini gereja tidak engage dengan revolusi pada waktu itu di kemudian hari saya temukan anekdot itu ada di tulisannya Anthony DeMillo seorang Yesuit saya kaget juga Anthony DeMillo kenapa bisa berpikir seperti ini karena apa karena pada waktu itu gereja sedang menegosiasi gereja Rusia sedang menegosiasi pokok masalah yang sangat penting karena mereka tidak boleh memiliki imam kepala karena apa karena Petrus Agung bukan Petrus sang Agung penguasa Rusia sebelumnya itu menutup patriakat gereja Rusia gak boleh lagi ada nah gereja dalam kondisi yang seperti ini rekan-rekan jadi ini bicara mengenai identitas gereja tahun 17 itu gereja sedang mendiskusikan mengenai masalah bagaimana mendapatkan identitas gereja dan langsung ditutup oleh Soviet karena revolusi tersebut nah pada zaman ini Bulgakov sendiri dia sudah meninggalkan Marxisme dia merasa tidak at home dengan Marxisme tahun 18 Bulgakov di ditahbiskan menjadi diaken nah diaken disini bukan seperti gereja presbiterian Indonesia tapi istilah diaken di gereja Rusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah imam menjadi imam ortodoks yang menarik dia ditahbiskan pada hari Senin satu hari setelah Pentecostal nah ini juga yang asing bagi orang protestan bagi gereja ortodoks Rusia hari Pentecostal Minggu Pentecostal itu sama dengan Minggu Trinitas hari Senin satu hari setelah itu itu adalah hari peringatan Roh Kudus the Holy Spirit gitu ya nah rekan-rekan Bulgakov ditahbiskan pada hari Senin ini Senin memperingati hari Roh Kudus ini ya dia ditahbiskan di pertapaan Danilov di Rusia oke nah kita lanjutkan pada tahun 1922 Trotsky membuat keputusan untuk mengusir semua pemikir intelektual yang tidak berpadanan tidak seturut dengan pemikiran Marxisme Bulgakov termasuk jadi dia harus keluar karena keputusan pada bulan Desember 1922 itu ya tapi di tahun yang sama dia juga sempat pergi ke Haya Sofia di Istanbul dan dia melihat keagungan Haya Sofia itu dan dia tertarik untuk 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 dia tercekam terpesona oleh keagungan gereja Haya Sofia yang pada waktu itu sedang menjadi masjid ya nah singkat cerita kemudian dia hijrah ke Eropa tahun 23 dia tinggal sebentar di Praha Cekoslovakia pada waktu itu lalu dia hijrah ke Paris tahun yang sama tahun 23 nah tahun 25 dia menjadi dekan dan profesor dari sebuah institut teologi Rusia yang baru yang didirikan di Paris namanya Saint-Sherjie Sergei Institute ya dia menjadi profesor dogmatika di sana nah sampai akhir hayatnya dia tetap menjadi profesor dogmatika di institusi tersebut dan justru menarik disini disinilah encounter Bulgakov dengan teologi-teologi yang lain dan pemikirannya justru mempengaruhi teologi-teologi katolik teologi-teologi ortodoks di abad ke-20 itu Bulgakov juga seorang tokoh ekumenis dia aktif di konferensi seperti Lausanne di Edinburgh di Oxford oke 1926 1937 dan dia pada masa yang bersamaan sekitar tahun 1930 dia harus menghadapi tantangan karena pemikirannya mengenai Sofia itu dianggap tidak ortodoks dia diselidiki oleh teolog-teolog lain ortodoks dan dinyatakan sesat ini pengalaman yang traumatik bagi Bulgakov sehingga kalau kita nanti melihat buku-bukunya setelah dia itu menulis buku yang kedua dari trilogi yang utama dia tidak lagi menyebut Sofia dia tidak lagi menyebut Sofia disana nanti kita akan melihat tahun 1944 dia meninggal dia meninggal karena kanker tenggorokan yang sudah dideritanya sejak tahun 1939 nah tiga perjumpaan yang Bulgakov sebut dalam buku Unfading Light itu adalah ini yang pertama pengalaman pegunungan Kaukasus pada waktu dia masih menjadi seorang Marxis dia melihat keindahan pegunungan itu dan kemudian dia ingat jangan-jangan iman aku waktu aku masih kecil itu mungkin benar nah ini adalah titik awal dia bergumul dengan ateismenya dia apakah dia akan tetap dan atau dia akan kembali ke iman nenek moyangnya lalu seperti yang tadi saya ceritakan pada tahun 1989 sampai 1990 dia melihat lukisan Madonna di Dresden dan disitu dia tertarik untuk melihat terpesona oleh lukisan tersebut dan bahkan dia sampai menangis terharu dengan kegirangan luar biasa di hadapan lukisan tersebut dan pengalaman itu membuat dia datang berkali-kali ke swinger gallery itu untuk melihat lukisan Madonna tersebut pengalaman dia yang tak kalah pentingnya adalah pengaruh dari filsuf novelis Fyodor Dostoyevsky Vladimir Soloviov seorang mistikus yang melihat yang encounter dengan Sofia sebanyak tiga kali dan juga teolog Pavel Florensky yang pada tahun 1913 Florensky menulis sebuah buku mengenai Sofia jadi dia berada di dalam ketegangan ini Vladimir Soloviov yang eksistensialis yang sejarawan dan dia bukan teolog yang punya pengalaman eksistensial dengan Sofia dengan Pavel Florensky yang menulis tentang Sofia tahun 1913 nah anda lihat ini ya di dalam ketegangan ini Bulgakov muda sedang berada lalu buku yang sangat terkenal yaitu yang disebut sebagai Trilogi On God Manhood dia menulis Trilogi ini dimulai dari tahun 1933 dia menerbitkan buku yang pertama 1933 lalu 1936 di masa yang sama dia menghadapi kontroversi mengenai pemikirannya tentang Sofia sehingga anda lihat buku yang ketiga itu baru muncul tahun 1945 terbit setelah Bulgakov meninggal dia tidak mau menerbitkan buku yang ketiga Bulgakov meninggal tahun 1944 kenapa karena traumanya itu setelah dia menulis The Comforter dia menulis buku teologi ortodoks The Orthodox Church dan di buku itu sama sekali dia tidak menyebut Sofia oke jadi jangan coba-coba memang berhadapan dengan dengan gereja yang yang memang konservatif begitu ya traumatik nah akan tetapi menariknya kalau tadi saya sebut Pavel Florensky menulis mengenai teologi Sofia tahun 13 dua tahun sebelumnya Bulgakov sudah mulai bicara mengenai Sofia di buku Philosophy of Economy tiga tahun setelah Bulgakov bertobat Anda lihat ini dia melihat Sofia dia belum teolog ya dia belum belum berpikir teologis dia melihat Sofia itu sebuah force sebuah karya yang hadir di dalam dunia ya Sofia itu yang berkarya melalui sejarah umat manusia dan Sofia itu juga yang mengarahkan mengorientasikan sejarah manusia dan dia melihat dunia itu sebagai Sofia dan kembalinya dunia ke kehidupan Sofia itu adalah tujuan dari sejarah dunia ini ya nah Anda lihat disini pengaruh idealisme Jerman sebenarnya oke jadi setelah dia bertobat setelah dia kembali dari Marxismenya ke kekristenan dia banyak membacakan dia banyak membaca Hegel nah karena dia masih seorang ekonom dia menulis buku ekonomi tetapi dari perspektif yang berbeda dari perspektif historis historis ya filosofi historis nah Sofia adalah titik tekannya disini Bulgakov adalah seorang pemikir yang kompleks tadi saya sebut cara menulisnya itu sulit sekali tapi kalau kita mau bicara mengenai apa sih inti yang Bulgakov mau sampaikan paling gak ini dua anda akan menemukan mengenai keutamaan dan universalitas wahyu Allah wahai rekan-rekan protestan dan saya juga lahir dari gereja protestan kita yang terbiasa dengan wahyu Allah itu mewujud dalam wahyu umum dan wahyu khusus perhatikan lihat kembali selidiki kembali dari mana pertama orang bicara mengenai pembedaan dikotomistik antara wahyu umum dan wahyu khusus ini muncul di abad pertengahan sebenarnya kalau anda mau melihat ketika orang mulai berbicara mengenai adanya wahyu pembedaan wahyu dan natur jadi atau anugerah dengan natur terpisah disana jadi ada natur yang tidak teranugerai ada natur yang lepas dari anugerah Allah ada natur yang memang sungguh-sungguh alamiah yang terlepas dari rahmat Allah Bulgakov di awal abad ke-20 dia tahu bahwa pemikiran ini ada di dalam sejarah gereja dan dia menentangnya pada zaman yang sama di teologi katolik seorang teolog Paris yang tidak jauh dari institut Santo Sergei tempat Bulgakov itu berkarya seorang Yesuit yang bernama Alri de Lubac atau Henry de Lubac salah satu pionir resource mong saya pernah membuat video resource mong di video yang lain mohon rekan-rekan bisa mencek disana sedang bergumuh dengan pembedaan antara grace and nature dan Alri de Lubac membaca ulang tulisan-tulisan medieval khususnya dari Aquinas apakah benar Aquinas bicara mengenai pembedaan natur dengan anugerah yang seperti tadi dan Alri de Lubac Jean Daniel Lu mereka mengubah cara pandangnya ini tidak benar adanya pemisahan antara grace dengan nature nah rekan-rekan anda lihat disini ya stream yang mulai berubah di abad ke-20 yang kedua Bulgakov bicara mengenai keterkaitan satu dengan yang lain segala sesuatu jadi segala sesuatu itu terkoneksi berkelit kelindan satu dengan yang lain ya jadi bicara mengenai interkoneksi ini tidak bicara semata-mata teologi Asia jauh sebelum itu Bulgakov sudah mulai memikirkannya rekan-rekan dan hal ini perlu untuk kita pikirkan nah sekarang kita akan masuk kepada Sofia ini Bu apa itu Sofia nah saya mengambil atau menyarikan secara sederhana gitu ya sekali lagi pemikiran Sofia Bulgakov itu kompleks tetapi rekan-rekan ada satu buku yang tipis berjudul Sofia The Wisdom of God ini adalah peledoy dari Bulgakov pada waktu dia diperiksa dan dianggap bahwa pemikirannya mengenai Sofia itu tidak sesuai dengan tradisi tapi yang mau Bulgakov pertahankan adalah begini rekan-rekan ketika kita bicara mengenai Sofia itu sebenarnya kita bicara antara adanya jarak antara Allah yang tidak tercipta dengan ciptaan Sofia itu sebuah jembatan antara keduanya sebuah between antara Allah yang tak tercipta dengan yang 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 ciptaan tadi nah Sofia adalah dua wajah wajah Allah menghadap kepada ciptaan sekaligus pada ciptaan menghadap Allah atau dengan kata lain ini adalah cara Allah mencipta semesta dengan dan hikmat dengan Sofia itu Allah mencipta sekaligus ini juga wajah ciptaan kepada Allah wajah ciptaan yang terbuka kepada Allah intinya ketika Bulgakov bicara mengenai Sofia ketika orang Kristen merenungkan Sofia sebenarnya yang sangat penting adalah bahwa semesta yang tercipta ini tidak ditinggalkan Allah seluruh yang ciptaan seluruh alam itu tidak pernah dilupakan oleh Allah ciptaan tidak pernah tanpa Allah karena apa karena kalau di luar ciptaan di luar hikmat di luar Allah tidak ada ciptaan yang bisa hidup maka ketika Allah itu menyatakan diri kepada ciptaan wahyu Allah itu utuh wahyu Allah itu satu wahyu Allah tidak tidak terbagi antara yang khusus dengan yang yang umum Allah menyatakan diri secara utuh mereka nah lalu ini seorang teolog dari Inggris mengatakan sebuah istilah yang tidak asing bagi teolog teolog katolik sebenarnya khususnya kalau mereka akrab dengan Carl Runner creation is grist saya pikir dulu grist itu adalah istilah runner tapi begitu saya membaca Bulgakov yang menulis sebelum runner ternyata apa yang dibikirkan runner sudah ada di Bulgakov jadi ternyata realitas ini itu adalah realitas yang teranugerai nah lalu pentingnya apa kita bicara mengenai Sofia pentingnya apa kita bicara mengenai Sofianic imagination pertama Bulgakov sedang berada di dalam arak-arakan sejarah pembaruan teologi di Jerman ada Bar yang juga sedang bergumul dengan teologi karena apa rekan-rekan nanti bisa lihat video-video yang khususnya dipandu oleh Bung Daniel Si Huming mengenai Karl Bar karena pada waktu dia dididik pada waktu dia di didik dalam pendidikan teologi Jerman para gurunya yang adalah teolog liberal itu lebih bicara teologi sebagai etika sebagai etika tidak ada teologi teologi di kesampingan Adolf von Harnack kemudian siapa itu tokoh-tokoh liberal yang lainnya Herman mereka tidak peduli dengan teologi Bar bergumul pada tahun 27 ketika Bar menjadi profesor di Göttingen dia menerbitkan dogmatiknya Christian dogmatik tapi pada tahun 33 buku yang Bar tulis di Göttingen itu tidak dia lanjutkan walaupun itu jilid yang pertama tapi Bar kemudian mengubahnya menjadi gerglih dogmatik church dogmatik bukan Christian dogmatik this is church dogmatik dogmatika harus berawal beranjak dari kehidupan gereja itu kata Bar Baltasar juga punya stream yang sama dan dia membaca Bulgakov makanya tadi Bung Yosia mengatakan tulisannya Bar itu luar biasa sulit kata dosen saya menyamakan Baltasar itu sulit sekali betul Hans Urvon Baltasar bagi dosen saya itu kayak baca Derrida limitnya luar biasa kalimannya panjang-panjang kemudian paragrafnya itu panjang-panjang juga tapi pengaruhnya juga pada Karl Rahner tadi saya sebutkan juga pengaruh yang kedua pada resursmong gerakan resursmong gerakan membaca ulang teologi yang khususnya digerakkan oleh seorang teolog Yesuit Henri de Lubac Jean Danielou di Paris terhadap Karl Rahner sendiri sudah saya sebutkan pengaruh secara tak langsung itu pada konsepsi Rahner mengenai Greece reality tetapi juga kepada the Rahner rule kalau kita akrab dengan wacana trinitarian sebelum Rahner atau pada waktu Rahner itu dididik dalam pendidikan teologi dia melihat dua lokus yang berbeda antara Allah pada dirinya sendiri di dalam diri Allah dengan Allah yang menyatakan dirinya Allah yang berkarya secara ekonomik Allah yang menyambungkan dirinya dengan sesuatu yang diluar dirinya itu yang diterima oleh Rahner jadi Allah yang hidup dalam dirinya sendiri dengan Allah yang menyambungkan dirinya yang karyanya itu dicurahkan kepada sesuatu yang diluar dirinya The Rahner rule membongkar itu The Emanent Trinity is The Economic Trinity The Economic Trinity is The Emanent Trinity tapi dari mana itu ternyata Bulgakov sudah dahulu membacanya jalurnya dari mana rekan-rekan jalurnya dari resurs Monteology dari Antri Dilubak dari stream ini yang sangat mempengaruhi Carl Runner di kemudian hari nah lihat ya disini sangat penting saya harus memberikan catatan juga mengenai Sofianic Theology Sofianic Theology berbeda dengan Sofia Trinity yang ditulis oleh Elizabeth Johnson dosen saya di Fordham Elizabeth Johnson mengatakan dalam buku ini Father Sofia Christ Sofia Spirit Sofia jadi Sofia itu hidup di dalam ketiga pribadi Allah Sofia itu adalah tak lain dan tak bukan adalah misteri Allah sendiri nah harus diberi catatan disini bahwa Sofianic imagination nya Bulgakov berbeda dengan apa yang ditulis oleh Elizabeth Johnson suatu saat kita akan bicara mengenai teologi feminis saya harap tetapi yang menarik juga selanjutnya bagi saya Sofianic imagination itu juga bisa memberikan kritik terhadap buku atau tulisan dari David Tracy kalau Anda membaca mengenai analogical imagination David Tracy David Tracy memakai tiga hal disana yang sangat penting mengenai publisitas teologi bagaimana teologi itu harus menjadi publik yaitu dia harus tinggal di masyarakat hidup di masyarakat akademia dan gereja tapi ada hal yang terlupa disini aspek kosmik nah bagi saya justru Sofianic imagination dari Bulgakov itu melihat pentingnya sisi dimensi kosmik dalam keselamatan nah saya bicara disini juga ingin menggelitik rekan-rekan yang dari protestan ini yang sama sekali hilang dari imajinasi teologis kita baik kita mau bicara mengenai teologi itu harus teosentris bukan antroposentris ujung-ujungnya apa? ujung-ujungnya antroposentris karena toh kita akan dibawa masuk ke surga keselamatan adalah keselamatan kita coba perhatikan apa yang dikotbahkan pada hari pascah kemarin titik tekannya apakah bukan pada Yesus Kristus sudah bangkit maka iman kita tidak sia-sia iman kita tidak sia-sia itu apa artinya? bahwa kita memiliki keyakinan suatu saat kita akan dibangkitkan siapa yang dibangkitkan? orang-orang percaya berarti antroposentrik lagi hilanglah dimensi kosmik orientasi teologis bukankah ketika kita menyelidiki mengenai Sofia seharusnya ada yang terhilang sana yang kemudian di-recover yang dipulihkan yaitu dimensi kosmik sumber teologi rekan-rekan yang biasanya ada empat kalau pemakai Wesleyan quadrilateral ya kan kitab suci tradisi pengalaman dan rasio problemnya sekarang dimana tempat kosmik aspek kosmik nah sampai disini Bung Yosia ini ya saya cukupkan sampai disini supaya kita bisa punya waktu untuk diskusi wah gila problem juga bulgakov ya tapi menarik maksudnya saya sih banyak dapat insight juga ya tapi minimal saya jadi ingat dua hal ya saya tahu bulgakov itu sebenarnya karena ini jadi waktu itu kan skripsi saya itu tentang ini kan waktu itu saya mau bahas tentang dialog nah sama kan basisnya saya kan pakai waktu itu pakai Kevin Van Hooser kan nah Kevin Van Hooser ini kan dia mendasari teologianya di teologi narasi rasanya sebenarnya arahnya pos liberal Yale kan punya punya frey begitu kan arahnya dari situ nah tapi yang menarik justru sebenarnya kritik terbesar terhadap teologi narasi ini sebenarnya dia gak menyertakan hikmat sih kitab-kitab hikmat jadi kan problem di narasi itu kan bagaimana kitab puisi ini bisa masuk dalam tradisi narasi ini kan sebenarnya yang menarik yang saya tahu akhirnya dari situ sebenarnya saya mulai kepengen buat bahas hikmat waktu itu nah apalagi waktu bahas kitab-kitab ini kan tradisi kitab hikmat yang Masmur Amsal itu kan inklusifitasnya juga kuat ya ada tradisi kebudayaan bangsa-bangsa yang lain juga masuk di tradisi hikmatnya orang Israel kan jadi waktu itu sebenarnya salah satu proposal saya tuh saya pengen bahas dialog tapi pakai teologi hikmatnya perjanjian lama gitu nah cuman unsur kosmik hikmatnya itu yang gak pernah dapet begitu waktu itu gimana nyelesainnya ya ini kayak ada misterinya kan sayang ya waktu itu sempat tahu Bulgakov jadi saya ada satu artikel itu yang bilang Sofianya Bulgakov itu wih sayang ya gak lari kesana ya ini kayaknya kalau itu jadi tuh gitu masih masih dalam dogmatik slumber oh iya larinya kena rahasi lagi tapi memang menarik juga karena memang kan satu sisi selain Bulgakov jarang dibahas juga memang teologi hikmat jarang sekali kan dibahas kan padahal itu mungkin satu sisi yang lain yang bisa dilihat juga nah pertanyaan saya sebenarnya begini lalu sekarang apa bedanya Kristus kosmik yang biasanya kan larinya ke Logos biasanya kan nah sama model hikmat yang model hikmat kosmiknya Bulgakov ini ada keterkaitannya atau enggak ya waduh ini pertanyaan anda menarik saya komentar dulu justru ketika anda menyebut Kevin Van Husser itu kan menarik bu bukankah saya mengingat juga bahwa dia menulis mengenai fronesis kan teologi sebagai fronesis dan itu kan berarti teologi sebagai hikmat juga nah sebenarnya dari situ juga jadi saya melihat sebenarnya jembatan jembatan dialog kan selama ini maksudnya logocentris sekali ya kan katakanlah kayak Swiddler lalu misalnya Natlin katakan kalau di Injil larinya tetap dialognya berdasarkan ide jadi sekali lagi sangat logocentris nah saya waktu itu memang kepikiran terutama Van Husser kan dia pronesis hikmat nah jadi larinya daripada ke Logos kenapa enggak ke hikmat nah dan bagi saya memang terutama waktu itu kenapa saya mau ngambil hikmat penelitian saya kan waktu itu memang sangat seneng saya ke perjanjian lama tuh dan waktu itu sebenarnya kalau melihat kitab Yahudi eh sorry bukan kitab Yahudi kayak dalam penafsiran perjanjian baru misalnya yang sekarang-sekarang kebanyakan kan mulai melihat judaismenya kan sebenarnya nah bicara tentang judaisme dalam menafsir perjanjian baru juga enggak pernah lepas dari tradisi hikmat ini kan sebenarnya begitu Yakobus itu kan tradisi hikmatnya kuat sekali dua jalan misalnya wah jadi sebenarnya waktu itu saya pikir gila nih ini tradisi hikmat nih bagus sekali nih ya prominent gitu ya wah ini kalau misalnya dikembangin bagus nih tapi ketutup jalannya enggak tahu teolog siapa gitu ya yang bahas ini ya baru tahu nih uh Bulgakov ya dan itu tutup sekali wih sayang gitu ya tahu gitu gue lanjutin dengan Bulgakov yang kalau sebenarnya Anda mau lanjutkan Bung Anda juga mestinya harus berkenalan dengan Raimon Panikar karena dia menulis mengenai the dwelling place of wisdom dan dia menulis mengenai mengenai hikmat sebagai lokus dialog di sana oke sekali bicara mengenai fronesis begitu mengenai bahwa filosofia itu kan berarti cinta terhadap filosofia tercinta terhadap hikmat gitu dan Bulgakov juga memakai yang mirip dengan hal hal tersebut nah itu nah pertanyaan Anda yang kedua tadi bicara mengenai apakah ini sama dengan Kristus kosmik bagi penulis-penulis kebanyakan penulis disamakan karena sekali lagi apalagi ketika membaca Yohanes pasal 1 gitu kan Yohanes pasal 1 itu kan para penafsir mengatakan ini didulangnya dari tradisi hikmat begitu kan betul-betul walau pada kenyataannya interpretasinya seringkali kan ke Yunani jadinya kan ke Logosnya itu kan masalahnya kan biasanya ya itu memang bisa bisa sedemikian tetapi problemnya nanti adalah begini di Amsal pasal 8 itu kan dinyatakan dengan jelas bahwa dia adalah yang pertama dari ciptaan nah itu apakah nanti tidak tidak bertabrakan kalau ini disebut sebagai Kristus kosmik saya membayangkan Bulgakov itu waspada disini betul-betul memang itu problemnya dan nanti bisa larinya ke Aryanisme juga kan sebenarnya itu kan problemnya disitu betul-betul nah itu nah nah disini saya ingin bicara begini juga Bulgakov justru di awal sekali sebelum jauh sebelum Carl Runner itu menerbitkan bukunya mengenai The Trinity tahun 76 ya kan Bulgakov sudah solve problem yang coba diselesaikan oleh Carl Runner itu kan perbedaan mengenai immanent Trinity dengan economic Trinity tadi nah tetapi problemnya bagi Carl Runner yang dia tidak tahu untuk menyelesaikannya adalah bagaimana caranya kerja Allah terus yang yang imanen adalah ekonomik dan ekonomik itu adalah iman bagaimana Bulgakov sudah terlebih dahulu bicara dan mirip dengan yang sebenarnya Anda sebutkan di beberapa sesi yang lalu mengenai trauma dan Trinitas Anda memakai tulisan Pak Yowas Adi Prastia disana Bulgakov sudah mendulang begini Allah Bapak itu bekerja melalui Yesus Kristus dengan Rung Kudus makanya trilogi yang agung dari Bulgakov tadi diawali karya pertamanya yaitu mengenai mengenai Yesus Kristus makanya dia menulis mengenai Lamb of God pada tahun 33 ini bicara mengenai Kristologi jadi di mindset Bulgakov dia tidak start dengan siapa Allah Bapak tapi dia tahu bahwa Allah Bapak itu bekerja melalui Yesus Kristus buku yang kedua dia menulis mengenai The Comforter Roh Kudus Dua tangan Allah kalau memakai Irenaeus ini yang merupakan cara bekerja nah itu lalu bagian yang ketiga dia bicara mengenai eklesiologi dan eskatologi sebenarnya yang memang dia tunda-tunda untuk menerbitkannya tapi paling tidak di dalam dua buku hal yang pertama ini The Lamb of God dan The Comforter kita tahu dia mencoba untuk mendedah problem Trinitas pada waktu itu nah itu respon saya tapi saya jadi kepikir lagi misalnya dia kan pakai ini ya saya sih nggak tahu sejarahnya wah ini ada respon nih mas menang Bulgakov dari kelas filsafat ekonomi S1 ada nuansa terima kasih ini iya betul kalau anda membaca Bulgakov wah di S1 dan anda paham atau paling tidak memahami pemikiran Bulgakov luar biasa saya dua jempol saya bahkan baru tahu Bulgakov ekonom dia ekonom betul ya betul jadi memang betul dia ada nuansa teologi sovianya di situ tapi saya jadi kepikir juga masalah tangan Allah itu kan kan kalau Mas tadi bilangnya pakai Irenaus ya tapi memang saya rasa ini kan teologi penciptaan yang memang sangat kental sekali dari Irenaus kan dan memang bisa dekat sekali dengan Amsal 8 si larinya nah tapi saya jadi kepikir juga misalnya dalam buku-buku pengantar Tertunggal nah saya kurang tahu dengan tradisi Yahudi ya terutama ya saya nggak ngikutin nah tapi setahu saya dalam pengantar-pengantar Trinitas itu biasanya dibilang orang Yahudi sendiri juga punya model tiga tuh ya jadi kan Yahweh hikmat Yahweh sama roh Yahweh misalnya itu kan ya kan misalnya Yahweh davar Yahweh itu kata Yahweh sama ruah Yahweh itu kan krilogi ini baik davar maupun ruah itu adalah cara Yahweh berkerkarya dan ini memang selalu selalu dipasangkan kan jadi tiga ini memang selalu ada begitu maksudnya tuh yang saya pengen tanya apa mungkin Bulgakov itu ngambil dari Irenaus atau mungkin dari tradisi Yahudi itu ya saya rasa tiga ini memang jadi setahu saya sih enggak enggak selalu enggak selalu tiga itu jadi pribadi sih memang ini beda banget sama Trinitarian yang kita punya tapi minimal maksudnya setahu saya dari yang teologi yang Yahudi sendiri kan udah ada semacam begitu ya terutama teologi hikmat ya kan nah maksudnya apakah tarikannya memang dari si Irenaus atau justru dari yang tradisi Yahudi itu ya saya jadi kepikir begitu juga ada tanggapan tapi mungkin yang mana ya begitu saya tidak tahu saya tidak tahu tepatnya sorry jadi terpikirkan banyak pertanyaan ini justru menarik jadi saya tidak tahu pun itu justru membuka kepada rekan-rekan yang sekarang ini membaca dan menyaksikan tayangan ini untuk juga turut berpikir bahwa saya juga tidak tahu hal ini tapi pertanyaan Anda ini sangat penting juga dan bisa menjadi bahan untuk 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 direnungkan dan coba digemuli mencari jawabannya gitu iya melihat sumber akarnya itu kan sebenarnya jaringannya kemana ya kok bisa ya begitu betul betul jadi memang cara pikir ini selama ini kan berpikiran dari arah Yunani ya nah yang saya tadi coba usil tuh apa harus dari Yah Yunani Bapak Gereja ke Bulgakom atau jangan-jangan cara lain kan ada memang pertanyaannya adalah kalau memang Bulgakom itu mendulang dari cara pemikiran Ibrani apa Yahudi problemnya adalah dari mana apakah memang dia sit in di kelas teologi Yahudi atau justru Irenaeus dari Leon itu sendiri dia adalah pemikir yang dipengaruhi tidak melulu oleh filsafat Alexandria yang lebih platonik tetapi justru lebih dekat ke tradisi Antioquia tradisi kapsir Antioquia yang memang lebih cenderung menggali teks dan melihat latar belakangnya begitu nah bedanya kan begitu jadi dalam tradisi penafsiran ada dua mas Antioquia dengan Alexandria Alexandria ini yang lebih spekulatif lebih mistik lebih platonis sementara Antioquia itu yang lebih tekstual betul begitu dan Alexandria itu origen ya rasanya origen itu Alexandria sementara Irenaeus dari Lyon itu dia dia sepertinya dia lebih cenderung ke Antioquian school iya wah menarik tuh jadi trajektorinya jadi banyak nih nah itu iya iya tapi sekali lagi ini adalah perkenalan mengenai Bulgakov bagi saya adalah saya tertarik untuk menggali Bulgakov dan menggumuli pemikiran Bulgakov yang kompleks ini sedikit banyak karena memang ini bagian dari kewajiban saya untuk membaca buku-buku untuk komprehensif exam bagiannya tapi sisi yang lain juga saya melihat begini kadang-kadang ketegangannya itu kan kalau orang bicara mengenai teologi ah ini spekulatif ini ini pemikiran barat tapi yang tunggu dulu yang barat yang Anda maksud itu mana Eropa nah sekarang kalau saya sajikan atau saya mau belajar dari teologi Rusia Anda menempatkan diri dimana ini menempatkan Bulgakov ini dimana ini apakah barat juga jadi intinya adalah jangan terlalu naif lah begitu ya kan setahu saya bukannya Bulgakov masuknya timur ya harusnya dia kepanjangannya dari ortodoks timur kan sebenarnya terutama pasca pasca perang salib itu yang setahu saya kan apa tuh ya apa ya ya rasanya pusatnya ortodoks timur yang kedua jadi di Rusia pasca perang salib segala macam itu rasanya walaupun kalau Anda membaca di Unfading Light buku Bulgakov yang ditulis tahun 1917 Anda akan melihat bahwa dia mendulang pemikiran pemikiran neoplatonis platonis neoplatonis sampai kemudian ke apofatik teologi Jerman misalnya ya kan itu barat itu barat begitu jadi stream barat juga dan memang lebih keperlihatan neoplatonis memang tapi yang menarik kan kita melihat disini bahwa teologi itu sendiri punya resources untuk untuk memikirkan ulang dari diri dari dalam sendiri sehingga bagaimana kita melihat ini dan menegosiasi hal ini itu ingin kita ketengahkan disini begitu jadi mungkin hal yang bisa diambil praktisnya sekarang berusaha untuk berdialog dengan semua arus yang ada sebenarnya ya yaudah berkreasi aja ya nah tapi sekuensi dari percakapan mengenai Bulgakov ini yang menarik adalah yang sebenarnya ini wholly envy saya ketika saya menulis artikel atau menulis paper di tahun 2013 yang akhirnya terbit di Gemma itu adalah teologi itu tidak pernah bisa dibesarkan dari praktik praksis komunitas dan dalam hal ini adalah ibadah maka next ini teaser saya ingin bicara mengenai oro ut intelikam gitu nah ini ini twisting sedikit dari kata-kata Anselmus kalau Anselmus kan mengatakan credo ut intelikam begitu kan aku percaya supaya aku mengerti memahami begitu kan mengerti saya percaya saya percaya saya mengulik dan mentwis itu bagaimana kalau dari pemikiran Bulgakov ini justru yang sangat penting justru kita tidak pernah tahu kita tidak pernah mengerti di luar praktik ibadah kita apapun itu gitu kan tradisi apapun dari situ justru kita punya epistemologi kita dan yang menariknya dia basisnya kan kehikmat ya betul dan hikmat itu sendiri juga diambil dari dari liturgi gereja wah sangat menarik nih tapi sayang hikmat juga yang memberikan kita hikmat untuk berhenti sangat menyenangkan sekali pembicaraan kita dan saya pikir juga saya pribadi itu ya jadi banyak terpikir juga hal-hal baru ya dan ini menyingkap banyak misteri yang dulu saya mau pikir tapi gak kesampean ya mungkin dengan hal ini mungkin nanti mulai berpikir kembali ya proyek-proyek lama ini bisa dibuka kembali dan saya pribadi yang saya senang juga Bu ketika kita membuat ini kan video yang ke-143 sudah banyak ya video teoflogi ini tapi ketika saya melihat ke belakang itu ternyata ada ada sambung sinambungnya satu dengan yang lain keterikatan dan keterkaitan satu dengan yang lain nanti kalau rekan-rekan melihat misalnya ya mengenai ketiadaan itu ada keterkaitannya disini nanti bicara mengenai resourcement yang saya tadi sudah sebutkan video yang pernah kita buat setahun lebih yang lalu itu juga ada keterkaitannya disini nah itu kejutan-kejutan ketika kita bicara mengenai teologi ternyata satu dengan yang lain itu terkait rat iya 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 selalu menarik iya 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 terima kasih terima kasih terima kasih mas Indio sudah presentasi dan kepada pemirsa sekalian di Indonesia terima kasih sudah menyaksikan dan sekali lagi semoga diskusi kami pada hari ini bisa mengetatkan yang longgar dan melonggarkan yang ketat ya dalam arti kita bisa terus dipacu untuk terus berpikir secara teologis oke salam dari Amerika dan tetap sehat Tuhan menjaga kita selama masa pandemi ini dan tetap stay home jangan lupa cuci tangan baiklah adah